Pemirsa Kelompok Tani Desa Dua Laus, Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu menuding Dinas Pertanian Kabupaten Belu memberikan bibit jagung palsu sehingga gagal panen pada tahun ini. Beginilah pemandangan lahan perkebunan milik anggota Kelompok Tani Tunas Harapan di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Lahan seluas 22 hektare ini sejak akhir bulan Desember lalu ditanami bibit jagung unggulan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian. Namun sayangnya sejak ditanami hingga dengan saat ini benih jagung yang sudah ditanami ini hanya bisa tumbuh tanpa bulir seperti tahun-tahun sebelumnya. Para petani mengaku pasrah sekaligus kesal dengan hasil tanaman tahun ini. Mereka akhirnya membersihkan tanaman ini sebagai pakan ternak karena jagung yang sangat diharapkan sebagai sumber bahan makanan dan menunjang ekonomi keluarga gagal panen. Menurut seorang ketua kelompok, pihak pemerintah memberikan bibit jagung yang palsu. Ironisnya sejak ditanam hingga tumbuh kondisi jagung tidak berubah dan semakin hari semakin kerdil. Dirinya bersama dengan anggota kelompok pernah ditaritangi oleh Dinas terkait untuk melihat kondisi para petani ini. Namun hingga kini belum juga ada bantuan bibit jagung maupun bibit tanaman lainnya yang diberikan untuk menggantikannya. Dinas terkait untuk menggantikannya. Karena ini tarang kami balik ini. Apakah tahun-tahun sebelumnya seperti ini juga? Tidak, jagung yang kami terima tahun kemarin itu lebih bagus. Lebih bagus. Kalau jagung ini seperti begini. Ini bisa ada hasil tidak? Ini kita tahu, tidak-tidak tahu karena sementara dia masih begini. Nah ini kan dia masih muda sekali begini. Apalagi belum ada isi, sumat seperti begitu. Yang kami terima jagung itu yang kami harapkan itu ya artinya kami juga tidak ahli dalam bidang bibit ini. Jadi waktu pemerintah kasih kami bahwa itu bibitnya baik semua. Ternyata pada saat tanam tidak tumbuh, maka saya punya anggota juga rasa kecewa dan termasuk saya sebagai ketua kelompok juga rasa kecewa. Ini beri jagung apa? Ini mereknya Bisma. Atas kejadian ini, pihak pemerintah hingga kini belum juga mau menjelaskan terkait bibit jagung yang sudah ditanami para petani ini. Para petani ini kini hanya bisa pasrah dan akan mencari bibit jagung lainnya agar bisa ditanami kembali, menggantikan tanaman jagung yang kini semakin hari semakin kerdil. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong memberitakan.